Teknologi Sumber Daya Sumber Daya ada dua, yang pertama sumber daya teknologi dan yang kedua adalah sumber daya sesuai dengan penggunanya Yang pertama sumber daya teknologi merupakan teknologi sebagai modifikator pembelajaran Dan yang kedua sumber daya yang sesuai Yang dimaksud disini adalah perangkat yang dipilih sesuai dengan pertimbangan tujuan pendidikan dan memenuhi standar profesional Jadi tetap harus mentaati undang-undang hal kita Disini kita lihat sumber daya dengan desain versus sumber daya menurut penggunaannya Dapat kita simpulkan sumber daya dengan desain lebih unggul kegunaannya Karena sumber daya dengan desain dirancang khusus untuk pembelajaran Saya Muhammad Fahme Ariza dari kelompok 8 akan mempresentasikan peralatan digital bahan dan perangkat Teknologi pendidikan saat ini menggunakan teknologi digital yang terintegrasi Untuk memfasilitasi pembelajaran Bahan ajar Bahan ajar disini untuk membantu pengajar Misal komputer Perangkat-perangkat ajar untuk menyimpan file ajar Yaitu seperti flash disk, hard disk dan lain-lain Peralatan digital juga bisa disebut sebagai web atau blogger-blogger lainnya Perkenalkan saya Feblina Fiko Kemala Disini saya akan menjelaskan mengenai orang sebagai sumber daya Yang dimaksud orang sebagai sumber daya disini adalah staff dan tenaga ahli Yaitu mereka yang punya pengetahuan maju Dan pengalaman yang berurusan dengan sumber belajar khusus Yang kedua yaitu spesialis teknologi pendidikan Yang orang yaitu orang yang cenderung mengususkan diri Untuk memberi bantuan dalam pengajaran Seperti dukungan teknis, pemeliharaan server dan jaringan Mereka melayani siswa, guru, karyawan dan anggota organisasi Untuk meningkatkan kemampuan belajar menggunakan teknologi Selanjutnya yaitu subject matter expert atau angli materi pelajaran Yaitu orang yang menciptakan proses pembelajaran dan sumber daya Pada awal pengembangan pembelajaran Angli materi pelajaran ini memberi masukan tentang konten yang sesuai untuk diajarkan Selanjutnya yaitu digital divide atau kesenjangan digital Umumnya merupakan kesenjangan sosial ekonomi Yang paling terlihat adalah perbedaan sekolah miskin dan karyawan Untuk mengatasi hal itu biasanya dengan uang hibah Selain itu teknolog pendidikan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki Selanjutnya yaitu aksesibilitas dan desain universal Pada dasarnya sumber daya khususnya elektronik dan teknologi informasi Harusnya bisa diakses oleh penyandang cacat Sedangkan desain universal tidak harus menangani semua masalah aksesibilitas Jadi kesimpulannya sumber daya dapat berupa alat, bahan, peralatan, orang Dan pengaturan yang dapat berinteraksi dengan peserta didik Untuk meningkatkan pembelajaran dan penerja Sekian penjelasan dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh